Pedang Kayu Harum, Jilid 19 Pengakuan Biao Weng yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu sangat meragukan hatinya Dia yakin bahwa gadis itu mengakui semua itu untuk menerima hukuman di atas undaknya Dengan niat membebaskan kenghong Maka dia menjadi ragu-ragu apakah benar gadis itu yang melakukan pembunuhan-pembunuhan keji Siao Biao Weng dan ucapan Lem Hai Sin Ni telah meragukan hatinya Tentu ada rahasia dibalik semua itu Orang yang kelihatan jahat belum tentu selamanya akan melakukan perbuatan jahat Sebaliknya orang yang tampaknya baik-baik belum tentu pula selamanya benar Buktinya Lian Chi Tojin Bukankah Tosu itu secara kejilaksana binatang buah setelah memperkosa Tan Hun Bue, Putri Tan Tiawosu? Padahal perbuatan itu sampai mati sekalipun, tak akan sedih dia melakukannya Dan para tokoh besar ini Kurang tampak jelaskah betapa tamak mereka ini Mengejar-ngejar dan berlomba-lomba memperebutkan pusaka gurnya Tiba-tiba saja dia meloncat bangun dan berkata Suaranya kasar dan nyaring Kalian ini orang-orang tua yang jahat dan tamak Aku tak sudi lagi menuruti segala kata-kata kalian Apakah dosaku terhadap kalian, termasuk terhadap Kulun Pai? Salahkah apabila aku menjadi murid Sinjiu Kiamong? Coba katakan, perbuatan apakah yang sudah kulakukan terhadap kalian semua? Akan tetapi kalian selalu mengejar-ngejar aku Memperebutkan Siang Bukiam Ini hanya alasan sebab sebenarnya kalian semua menginginkan pusaka peninggalan Suhu Tak tahu malu Takkan ku berikan kepada siapapun juga Semua akanku pelajari sendiri dan kelak akanku bergunakan untuk melawan kalian Semua orang memandang dengan metel, terbelalak, termasuk Tiang Tojin Dan terdengar Tian Seng Chinjin berkata perlahan Siancai, mulut tajam Akan tetapi O Bengkok telah menerjang maju Dia menghantam sambil membentak Bocah sombong Berbareng dengan pukulan O Bengkok ini Lian Chi Tojin juga maju menghantam dari kiri dengan pukulan dasyat mengarah lambung Teng Hong Pemuda ini yang sudah dua kali merasakan pukulan O Bengkok yang hebat Menjadi marah dan merendahkan diri setengah berjongkok Mengerahkan seluruh tenaganya lalu memapaki pukulan ketua Tiang Chiang Pang ini dengan dorongan tangan yang mengandung Sinkang warisan burunya Belak Tubuh O Bengkok terjengkang dan ketua Tiang Chiang Pang ini roboh tingsan dengan mulut muntah darah Akan tetapi Keng Hong juga roboh berguling-gulingan oleh karena lambungnya dihajar pukulan tangan Lian Chi Tojin Sute, jangan bermain curang bentak Tiang Tojin marah Akan tetapi karena pukulan itu telah bersarang dan membuat Keng Hong roboh Dia hanya memandang cemas Keng Hong bangkit lagi, menekan lambungnya yang serasa hendak pecah Dia kemudian menyusuti darah yang mengalir dari mulutnya Dan tanpa disadarinya dia mencabut keluar selembar kain hijau milik puteri tanpa usu yang disimpan dalam saku bajunya Melihat kita warna hijau ini dia teringat akan gadis itu dan menudingkan telunjuknya kepada Lian Chi Tojin sambil berkata Kiyang Tojin, sutemu ini selain curang juga keji sekali terhadap seorang nona baju hijau Engkau yang keji, bisa menuduh orang Keparat Lian Chi Tojin sudah menerjang maju lagi Akan tetapi Keng Hong melompat mundur, membalikan tubuhnya dan segera berlari secepatnya menuju Kiyang Kok San Kejar Entah siapa yang mengeluarkan ucapan ini, akan tetapi seperti sebuah pasukan tentara menerima komando Semua orang segera mengejar, kecuali ketua Kun Lun Pai dan Kiyang Tojin Di antara para Tosu Kun Lun Pai, hanya Lian Chi Tojin dan Sianti Tojin saja yang mengejar bersama para tokoh lainnya Sedangkan Tosu Kun Lun Pai lainnya hanya berdiri ragu-ragu dan menanti perintah, memandang kepada Kiyang Tojin Bawa anak murid Kun Lun Pai dan lihat apa yang terjadi di sana, jaga agar jangan sampai tempat suci itu dikotori orang, kata Tian Seng Chin Jin kepada muridnya yang tertua itu Kiyang Tojin mengangguk lalu mengajak semua anak murid Kun Lun Pai segera melakukan pengejaran dari jauh Tian Seng Chin Chin menghela napas panjang berulang kali, kemudian bersela bersemedi untuk menenteramkan batinnya yang mengalami guncangan dalam peristiwa itu Keng Hang mengerahkan seluruh tenaganya yang ada untuk berlari cepat Larinya masih cepat karena memang pemuda ini mempunyai jinkang yang tidak lumrah dimiliki seorang pemuda, dan pantasnya dimiliki oleh seorang yang sudah berlatih puluhan tahun Hal ini adalah berkat diterimanya pemindahan sin kang dari Shin Ji Ukyamong Akan tetapi pada saat itu dia telah terluka cukup berat sehingga andai kata dia tidak memiliki sin kang yang luar biasa Tentulah dia sudah roboh dan karenanya, ketika dia mengerahkan seluruh tenaganya, napasnya terengah-engah dan gadanya terasa sakit sekali Merasa betapa kepalanya pening sekali sedang napasnya sesak hampir sukar bernapas, terpaksa kenghang memperlambat larinya Namun begitu dia mengurangi kecepatannya empat orang kakek Kong Tong Pai itu telah menyusulnya Memang Kong Tong Golo Jin terkenal dengan ginkang mereka yang hebat sehingga ginkang mereka itu dapat berlari lebih cepat daripada tokoh lainnya Bocah setan, engkau hendak lari kemana? Di antara para tokoh yang mengejar, yang merasa sakit hati kepada kenghang pribadi adalah tokoh-tokoh Kong Tong Pai, Hoa San Pai dan Pia Chiang Pang Ada pun para tokoh lainnya yang juga ikut mengejar, seperti dari Siao Lim Pai, Kiu Bewe atau Anio, Sin Tugi Hiap hanya ingin memperebutkan pusaka Sin Jiu Kiamong Tidak mempunyai dendam pribadi kepada pemuda itu, maka mereka ini tidak seperti tokoh-tokoh tiga partai besar pertama Tak ingin membunuh Teng Hong, melainkan hanya ingin memaksanya agar menyerahkan pusaka gurunya Begitu Kong Tong Golo Jin yang tinggal empat orang saja itu dapat menyusul, serentak mereka lalu mengirim pukulan-pukulan Ang Leong Jiao Kang yang ampuh dari belakang Keng Hong mendengar sambaran angin pukulan yang sangat hebat ini dan dia memang sudah siap mengadu nyawa dengan orang-orang yang memusuhinya Sudah marah dan nekat sekali, juga sudah mengambil keputusan untuk tidak menyerah sampai mati Maka cepat dia membalik badan sambil merendahkan tubuh menekup kedua lutut, sedangkan kedua lengannya bergerak ke atas untuk menangkis Kekuatan Sin Kang yang diakerahkan hebat bukan main dan dia dalam keadaan marah Maka otomatis daya sedot Sin Kangnya bekerja amat kuatnya sehingga begitu tangan Kok Seng Chu, Kok Leong Chu dan Kok Kim Chu tertangkis Tangan tiga orang yang mengandung tenaga pukulan Ang Leong Jiao Kang itu menempel di kedua lengan pemuda itu dengan kuatnya Tenaga Ang Leong Jiao Kang merupakan tenaga yang timbul akibat pengerahan Sin Kang dan memang amat hebat Hingga dengan jari-jari tangan mereka yang membentuk cakar, kakek-kakek dari Kong Tong Pai ini sanggup meremas hancur senjata tajam lawan Maka yang kini mengalir bagaikan banjir memasuki tubuh Keng Hang melalui kedua lengannya adalah tenaga Sin Kang yang amat dasyat sampai napasnya hampir berhenti Keng Hang megap-megap dan merasa betapa tenaga yang kuat dan hawa panas sekali memasuki tubuhnya, berputaran di sekitar pusarnya Celaka T.W.A. Su Heng, tolong Kok Kim Chu berteriak kaget Melihat betapa tiga orang sutenya terbelalak dan terengahengah mencoba melepaskan tangan mereka yang mencengkeram lengan pemuda itu Kok Sian Chu pun maklum akan keadaan tiga orang sutenya Terkutuk Ilmu iblis teriaknya dan tongkatnya segera bergerak menotok kedua siku lengan Keng Hang Pemuda ini sedang dalam keadaan setengah kejang dan kaku, tak dapat bergerak karena derasnya hawa Sin Kang yang memasuki tubuhnya Karena itu biarpun dia maklum akan datangnya Toto Kan, dia tidak mampu mengelak Betapapun kuatnya sebagai orang pertama angkologin, andai kata Kok Sian Chu menyerang Keng Hang dengan tangan kosong, tentu begitu pukulannya mengenai tubuh pemuda itu, Sin Kangnya akan tersedot pula Namun kakek ini sangat lihai dan maklum akan hal itu, maka dia lalu menggunakan ujung bambu untuk menotok dan begitu mengenai sasaran, dengan gerakan sendal pancing dia cepat menarik kembali tongkatnya Keng Hang merasa betapa kedua tangannya lumpuh dan tiga buah tangan kakek yang tadi mencengkeramnya dapat terlepas, maka dia lalu membalikan tubuh dan berlari lagi Ia megap-megap dan dadanya makin sakit, akan tetapi larinya tidak lumerah manusia lagi, seolah-olah terbang saja dan kedua kakinya seperti tidak menyentuh bumi Hal ini adalah karena tenaga Sin Kang dari tiga orang kakek pemilik ilmu pukulan Ang Leong Jiao Kang yang telah tersedot oleh tubuhnya tadi kuat bukan main hingga tubuh Keng Hang penuh dengan tenaga Sin Kang yang berlebihan Seperti sebuah balon karet terlalu banyak angin, tubuhnya ringan dan setiap kali meloncat ke depan, dapat mencapai jarak yang lima enam kali lebih jauh daripada kemampuannya yang biasanya Sudah beberapa kali Keng Hang mengalami keadaan terlalu penuh hawa Sin Kang seperti ini Tiap kali dia bingung bagaimana harus membuang tenaga berlebihan itu Akan tetapi sekarang, karena dia mengerahkan seluruh tenaga untuk melarikan diri, maka kelebihan tenaga itu dapat dia salurkan untuk keperluan ini sehingga larinya bagaikan terbang dan semakin cepat dia mengerahkan tenaga berlari Makin lapang rasa dadanya dan daya tarik menarik di tubuhnya akibat penyedotan Sin Kang Tiga orang kakek itu mulai berkurang, bahkan dapat dia selaraskan dengan pernapasan dan tenaganya sendiri Empat orang kakek Kong Tong Pai melongo pada waktu menyaksikan betapa pemuda itu berkelebat cepat laksana halilintar menyambar dan sebentar saja telah sampai di sebuah puncak Hampir mereka tak dapat percaya akan pandangan mati sendiri, dan karena tiga orang di antara mereka sudah menjadi agak lemah akibat sebagian besar Sin Kang mereka tersedot lenyap Terpaksa dengan hati penasaran mereka melanjutkan pengejaran secara perlahan-lahan sehingga tersusul oleh tokoh-tokoh lain Akan tetapi ketika para tokoh itu tiba di kaki batu pedang di Kiam Kok San, mereka melihat tubuh kenghang dengan susah payah telah mendaki sampai setengah dari batu pedang yang tampak dari bawah Jelas tampak betapa pemuda itu sudah terluka dan terengah-engah, akan tetapi dengan nekat pemuda itu merangkak terus ke atas Kejar seru coakiyu tokoh Hoa San Pai sambil menggerakkan pedangnya Akan tetapi Kiam Kok San yang sudah tiba di situ bersama anak murid Kun Lun Pai, sudah cepat menghadang di depan batu pedang sambil berkata Maaf, Cui sekalian, Kiam Kok San merupakan sebuah tempat keramat bagi Kun Lun Pai Sedangkan kami sendiri tidak ada yang boleh naik ke puncaknya, bagaimana kami dapat memperbolahkan orang lain naik? Pin Chow harap Cui sekalian maklum, dan kami percaya bahwa di tempat wilayah kekuasaan Cui masing-masing juga terdapat tempat keramat seperti Kiam Kok San bagi kami Ah, tapi hal ini lain lagi, Toyu, bantah Kok Sian Chu Harus pinco akui kebenaran ucapan Kiam Toyu bahwa di tempat kami pun ada tempat keramat yang tidak boleh dilanggar lain orang Kami pun tentu saja memandang muka para pimpinan Kun Lun Pai, sekali-kali tak berani melanggar tempat keramat Kun Lun Pai Akan tetapi sekali ini kami semua sama sekali bukanlah hendak melanggar Kami hanya ingin mengejar lantas menangkap bocah yang naik ke Kiam Kok San itu Walaupun merupakan tempat larangan, akan tetapi kalau ada alasan yang kuat dan bukan semata metu sengaja ingin melanggar Kami kira sudah sepatutnya kalau Toyu membiarkan kami mengejar dan menangkap bocah itu Omi Tohut, benar sekali apa yang diucapkan sahabat Kok Sian Chu Pin Cheng tentu saja pantang untuk melanggar tempat keramat Kun Lun Pai Akan tetapi mungkin sekali kedua kitab pusat Kasiau Lim berada di puncak Kiam Kok San ini Apakah Kiyang Toyu hendak mengukumi larangan ini dan tidak hendak mengembalikan kitab kami? Selagi Kiyang Toyin bingung akibat merasa terdesak oleh omongan-omongan yang memiliki dasar kuat itu Tiba-tiba saja terdengar suara ketawa bergelak dan tahu-tahu di situ telah muncul tiga orang yang mengejutkan hati mereka Karena tiga orang ini bukan lain adalah Ang Bin Kwe Ibo, Pak San Kwe Iong dan Pat Jusian Ong Tiga orang di antara empat orang Butek Sukawai yang dahulu, lima tahun yang lalu juga telah datang di tempat itu membuat kocar kacir para tokoh sakti dan hampir saja membunuh para tokoh itu bila tidak ditolong oleh Sin Chiyu Kiamong Melihat munculnya ketiga orang iblis ini, Tianti Hwasio Tokoh Syao Lim Pai yang tadi bicara, cepat berkata sambil menggerakkan tongkap liong cupang di tangannya Omi Tawut, Pin Cheng tidak akan mundur selangkah pun menghadapi ketiga orang Butek Sukawai jika sekali ini Sem Kwe Iong hendak merampas peninggalan Sin Chiyu Kiamong, termasuk kitab-kitab pusaka kami Kami pun tidak sudi bersekutu dengan Butek Sukawai, musuh-musuh kami dari aliran yang bertentangan kata Kok Sian Chu Hahaha, ada saatnya bermusuhan, ada saatnya bersahabat Jika tidak ada alasan bermusuhan, kenapa tidak bersahabat? Kalau ada alasan kuat untuk bersekutu, mengapa bermusuhan? Bukankah Nabi Kong Hucu mengatakan bahwa di empat penjuru lautan ini semua manusia adalah bersaudara kata Pat Jiyusian Ong yang suaranya halus sambil menggerak-gerakan kebutannya dengan lagak seorang dewa sedang memberi ceramah kebatinan Kami adalah golongan bersih, lawan golongan sesat, kami kaum putih lawan kaum hitam tidak sudi bersahabat dengan Butek Sukawai kata Coa Bu Tokoh Hoa San Pai Memang semua tokoh Kang Ong membenci Butek Sukawai, empat orang iblis yang selalu memikin kacau dunia Kang Ong dan hampir semua golongan Kang Ong pernah dibikin rugi oleh empat orang datuk hitam itu Hai hai hik, sombong amat orang Hoa San Pai Mengandalkan apanya si Ang Bin Kwe Ibor mengejek Mengapa bicara baik-baik dengan orang yang berhati dengki dan memandang orang lain penuh dosa sedang diri sendiri yang paling bersih? Kalau kami merampas pusaka, kalian mau bisa berbuat apakah bentak paksan Kwe Ong dan kakek tinggi besar berkulit hitam ini menggerak-gerakan tubuhnya yang berbulu sehingga dua buah tengkorak pada ujung rantai yang diikatkan di pinggangnya mengeluarkan suara berkelotokan mengerikan Akan tetapi Pat Jiusen Ong mengangkat tangan kanan yang memegang kebutan sambil tersenyum dan terdengarlah suaranya yang halus bagaikan orang peramah penuh kasih sayang antara manusia Damai, damai Tidak ada yang seindah perdamaian Kami datang untuk membantu Cui sekalian dalam perdebatan memperebutkan kebenaran dengan pihak Kunlun Pai Harap Cui jangan salah faham Setelah berkata demikian, Pat Jiusen Ong memandang kepada kedua orang kawannya Memang di antara mereka bertiga, Pat Jiusen Ong terhitung yang paling pandai bicara dan pandai pula bersiasat Dia tahu bahwa kedua orang kawannya itu, seperti juga dia sendiri, tentu saja tidak gentar menghadapi pengeroyokan para tokoh Keng OO itu Akan tetapi di situ terdapat para tosu Kunlun Pai yang selain berjumlah banyak Juga di antaranya terdapat para pimpinan Kunlun Pai, tujuh orang tokoh murid Tian Seng Chin Jin Terutama sekali Tiang Tojin yang tidak boleh dipandang ringan Apalagi kalau situa Tian Seng Chin Jin sendiri turun tangan Tentu mereka bertiga takkan dapat bertahan Maka kini dia menggunakan siasat memihak para tokoh Keng OO menghadapi Kunlun Pai Tiang Tojin, engkau sebagai tokoh yang mewakili Kunlun Pai, mengapa berpandangan sempit dan picik? Mengapa engkau melarang orang-orang gagah yang hendak naik ke puncak Kiam Kok San dengan suara halus tetapi penuh nada menekan? Pat Jiusen Ong bertanya kepada Tiang Tojin Tosuk Kunlun Pai ini maklum bahwa akibat munculnya bute XMKWI, keadaan menjadi gawat Akan tetapi dia bersikap amat tenang ketika menjawab Pat Jiusen Ong, agaknya di jaman sekarang ini orang-orang Keng Ong tidak lagi mengindahkan peraturan Sehingga melanggar wilayah orang lain sesuka hatinya dan senak perutnya sendiri Kiam Kok San adalah wilayah kami, bagaimana mungkin kami membolahkan orang lain mendakinya? Hahaha, alasan yang sangat lemah, ya, lemah sekali Tadi sudah dikemukakan pendapat yang sangat jitu dari sahabat Kok Sian Chuakil Kong Tong Pai dan sahabat Kianti Hwesyo Wakil Siaw Lim Pai Mengejar orang jahat dan berusaha mengambil kitab pusaka sendiri sama sekali bukanlah sengaja ingin melanggar Akan tetapi aku memiliki alasan yang lebih kuat sekali, Kiam Tojin Bukankah tadi kau sendiri mengatakan bahwa Kiam Kok San adalah sebuah tempat keramat bagi Kun Lun Pai dan tak seorang pun boleh mendakinya Bahkan orang Kun Lun Pai sendiri pun dilarang? Benar sekali Kianto Jin berkata tegas Hahaha, jika demikian, mengapa sampai bertahun-tahun Sin Chiu Kiam Wong menjadi penghuni Kiam Kok San padahal dia pun bukan seorang Kianto Jin? Dan sekarang, baru saja Chia Keng Hang mendaki Kiam Kok San, tetapi mengapa didiamkan saja, Kianto Jin? Bukankah dengan demikian seakan-akan Kun Lun Pai melindungi bocah itu? Ataukah ada udang bersembunyi di balik batu, ada maksud lain terkandung dalam peraturan ini? Mendengar ini, Kianto Jin tidak mampu menjawab Ya, bagaimana dia harus menjawab? Sin Chiu Kiam Wong dahulu setengah memaksa tinggal di Kiam Kok San, dan karena tak ada orang Kun Lun Pai yang dapat menundukannya Bahkan dia sudah melepas budi kepada Kun Lun Pai Maka ketua Kun Lun Pai membiarkan saja orang tua itu tinggal dan bertapa di Kiam Kok San Kemudian Keng Hang tinggal pula di sana Akan tetapi hal itu merupakan kelanjutan dari perbuatan Sin Chiu Kiam Wong Bukan kehendak Keng Hang pribadi atau kehendak pihak Kun Lun Pai Betapapun juga, apa yang diucapkan oleh Pat Jiu Sian Ong memang benar terjadi Kiam To Jin sudah melihat betapa semua tokoh Keng Owi yang tadi bersikap tak senang dan memusuhi ketiga orang butek suka wei Kini mengangguk-angguk mendengar ucapan Pat Jiu Sian Ong itu Hal ini pun dilihat jelas oleh Pat Jiu Sian Ong yang merasa mendapat angin Maka dia lalu melanjutkan desakan kepada Kiam To Jin Kiam To Jin, selama ini Kun Lun Pai terkenal sebagai partai besar yang kenamaan karena gagah perkasa dan menjujung tinggi kejujuran dan keadilan Jika sekarang ini Kun Lun Pai berkukuh dengan peraturan hanya untuk mempertahankan sebongkah batu karang saja Tentu akibatnya akan hebat sekali Bayangkan saja, kalau para Cui di sini tidak mau menerima peraturan kukuh yang mau menang sendiri itu tentu akan timbul bentrokan dan pertempuran yang akan membawa akibat hebat sekali Bahkan sangat berbahaya bagi Kun Lun Pai Kakek bertubuh kecil Kate akan tetapi mempunyai kepala sebesar gentong beras dengan muka ciut itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan membelai lehernya dengan hutim, kebutan dewa Dengan hati mendongkol Kiam To Jin maklum apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu Yang tidak diucapkan akan tetapi yang sesungguhnya paling penting Yaitu bahwa kalau terjadi pertempuran Tentu Bute Ksen Kwei akan berpihak kepada para tokoh Kang O Sedangkan bahaya kedua yang merupakan akibat kekukuhan peraturan tidak adil ini adalah bahwa jika para sahabat yang perkasa di sini berhati mulia dan mengalah Lalu mengundurkan diri, tentu Kun Lun Pai akan menjadi buah tertawaan dan buah ejekan di seluruh dunia Bayangkan saja, melindungi seorang bocah dengan dalih peraturan yang kaku, tua dan konyol Dengan pamrih bahwa kalau semua orang telah pergi Kun Lun Pai tentu akan naik sendiri ke Kiam Kok San Dan menguasai seluruh pusaka peninggalan dari Shinjiu Kiamong Bukankah Kun Lun Pai lalu dianggap sebagai perkumpulan berengsek yang menggunakan akal bulus dan menganggap semua tokoh Kang O di sini seperti kanak-kanak saja? Pat Jiu Kiamong, omonganmu mengandung racun bentak Tiang Tojin dengan kedua tangan di kepal Dia maklum betapa lihainya kakek yang menjadi datuk golongan hitam ini Namun untuk mempertahankan Kun Lun Pai, dia tidak takut menghadapinya Ia menaksir bahwa dengan enam orang sutenya dan dibantu oleh peluhan anak murid Kun Lun Pai Dia tidak perlu takut menghadapi Butek Sukawai yang hanya datang bertiga itu Akan tetapi tiba-tiba terdengar Kok Sian Chu Tokoh Kong Tong Pai berkata Sian Chai, sekali ini omongan Pat Jiu Kiamong ada isinya dan harus diakui kebenarannya Pada saat Tiang Tojin memandang, jelas tampak olehnya betapa semua tokoh Kang O membenarkan datuk hitam itu dengan pandang mati atau anggukan kepala Maklumlah Tiang Tojin bahwa keadaan benar-benar semakin gawat dan kalau dia tetap bersikeras mempertahankan Tentu akan terjadi bentrokan hebat yang dia sanksikan apakah akan menguntungkan Kun Lun Pai Selagi Tiang Tojin merasa bimbang tiba-tiba saja terdengar suara gurunya berkata lembut Pat Jiu Sian Ong, keadaan menguntungkan bagi pihak Butek Sem Kwei, jelaskanlah apa kehendakmu selanjutnya Tentu mendengarkan, tahu-tahu di situ telah muncul kakek tua Tian Seng Chin Jin ketua Kun Lun Pai yang berdiri dengan tongkat di tangannya Bagus sekali, ketua Kun Lun Pai datang sendiri, segala sesuatu dapat diputuskan dengan singkat dan tepat Tian Seng Chin Jin, mengingat akan keadaan para sahabat Kang O yang menaruh dendam kepada murid Sin Jiu Kiamong Dan mereka yang dahulunya telah diganggu Sin Jiu Kiamong Maka sebaiknya kalau kita bersama ramai-ramai mengejar ke puncak Kiam Kok San Kita akan bekerja sama dalam suasana persahabatan, tanpa ada persaingan dan tidak ada perebutan Kita tangkap bocah yang membuat kacau itu, dan kita ambil semua pusaka peninggalan Sin Jiu Kiamong Para sahabat yang pusakanya dahulu dicuri oleh Sin Jiu Kiamong tentu saja boleh mengambil pusaka masing-masing Ada pun pusaka-pusaka lainnya yang tidak ada pemiliknya, kita bagi rata di antara kita Ada pun bocah itu sendiri, kita serahkan kepada mereka yang menaruh dendam padanya Bagaimana, bukankah keputusan ini sudah adil sekali? Semua tokoh Kang O mengangguk-angguk menyatakan setuju dan terdengar ucapan adil dari beberapa orang murid Kunlun Pai Tianti Hwesul cepat-cepat berkata Kami juga hanya menghendaki kembalinya pedang pusaka beserta ramuan obat milik Hoa San Pai Kemudian nyawa anak itu sebagai hukuman atas penghinaan yang telah dia lakukan terhadap kami Kata Choa Kiyu Toko Hoa San Pai Kami pun menghendaki nyawa anak itu sebagai pembalasan atas kematian banyak anak murid kami Kata Kok Sian Su dari Kong Tong Pai Sin Jiu Kiamong berdosa kepadaku Bila kini aku mendapatkan sebuah dua buah pusaka peninggalannya, itu sudah cukup adil, kata Sin Tio Gi Hyap Semua orang lalu menyatakan penasarannya dan hak mereka untuk mendapat sebagian pusaka Sin Jiu Kiamong Akhirnya Tian Seng Chin Jin yang sejak tadi tersenyum tenang sambil mendengarkan tuntutan mereka itu, berkata Dan bagaimana dengan kalian bertiga, Bute Seng Kaui? Kalian bertiga menuntut apa? Juga menghendaki pembagian pusaka Sin Jiu Kiamong? Haha, Tian Seng Chin Jin Segala macam benda permainan dan pelajaran kanak-kanak apakah gunanya bagi kami? Kalau nanti ternyata ada yang berguna bagi kami tentu kami akan mengambil bagian kami sebagai imbalan atas usaha kami menciptakan perdamaian dan permufakatan di sini Hahaha Yang To Jin menjadi muak dan mendengkol mendengarkan omongan semua orang itu dan diam-diam di dalam hatinya dia terpaksa membenarkan maki-makian Keng Hong tadi bahwa orang tua-orang tua ini amatlah tamat Makin suka hatinya terhadap Keng Hong, akan tetapi karena maklum sekali ini Keng Hong takkan dapat terlepas dari bahaya maut kecuali kalau dia pandai terbang di udara Maka dengan menekan keharuan hatinya dia hanya berkata Keputusan terserah kepada Su Hau, asal saja para sahabat yang mulia ini masih mau ingat bahwa merupakan pantangan besar bagi Kun Lun Pai untuk melihat pembunuhan terjadi di sini Su Heng kenapa khawatir? Para lociampu tentu akan menangkap dan membawa pergi bocah setan itu, tak akan membunuhnya di depan Ki Yang To Jin kata Lian Chi To Jin dengan hati girang Tosu ini tadinya merasa gelisah sekali ketika Keng Hong memperlihatkan pita hijau dan mendengar omongan pemuda itu Rahasianya telah diketahui orang dan celakanya, yang mengetahui adalah bocah ini Maka dia harus dapat membunuh Keng Hong atau melihat bocah ini terbunuh, baru akan aman rasa hatinya Karena dia memang sudah mempunyai perasaan tidak suka kepada Ki Yang To Jin, maka dia mempergunakan kesempatan itu untuk memukul Su Hengnya ini dengan ucapan yang jelas penuh arti itu Tian Sen Chin Jin ketua Kun Lun Pai juga maklum akan rasa sayang Ki Yang To Jin terhadap Keng Hong Hal yang tidak aneh apabila diingat bahwa Ki Yang To Jin adalah Tosu yang dulu telah menyelamatkan nyawa Keng Hong kemudian membawa Keng Hong ke Kun Lun Pai Maka dia lalu berkata halus Semua Tosu di Kun Lun Pai menyayang Keng Hong Dahulu dia seorang anak yang baik dan penurut, akan tetapi setelah menjadi murid Shin Ji Yu Kiamong Ahaha, sudahlah Bute Ksem Kwei dan sahabat sekalian, apabila mau mendaki Kiam Kok San mencari Chia Keng Hong dan pusaka peninggalan Shin Ji Yu Kiamong Silakan, kami menanti di bawah Mendengar izin yang diberikan Ketua Kun Lun Pai ini, bagaikan serombongan kanak-kanak yang dituruti kemauannya Orang-orang Keng Hong itu berebutan mendaki Kiam Kok San yang terjal dan tak mudah didaki Mereka terpaksa harus mendaki seorang demi seorang dan tentu saja Bute Ksem Kwei berada paling depan Su Hu, mengapa kita tidak ikut? Bolehkah Teo Chu ikut naik? Tidak, kita harus menanti di sini Apakah kita akan melanggar pantangan kita sendiri? Tian Seng Chin Jin membentak Lian Chi To Jin dengan suara marah Memang, setelah melihat perkembangan urusan itu, Ketua Kun Lun Pai sudah tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya sehingga dia marah sekali dalam hatinya Sekali ini Kun Lun Pai benar-benar menerima penghinaan dan tak dipandang mata oleh para tokoh Keng Hong itu Hanya karena di situ dapat Bute Kek Sukawi yang memelopori mereka Kek ini diam-diam mengancam untuk sewaktu-waktu membuat pembalasan terhadap Bute Ksem Kwei Biarpun amat lambat, akhirnya semua tokoh Keng Hong dapat juga menembus awan atau halimun yang menutupi puncak Batu Pedang dan betapa kagum merasa hati mereka ketika menyaksikan keindahan tamasya alam dari puncak Batu Pedang yang bagian atasnya ternyata datar dan cukup luas itu Akan tetapi hanya sebentar saja mereka mengagumi pemandangan alam ini karena hati mereka berdebar ingin cepat menangkap Keng Hong dan terutama sekali menemukan simpanan pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong yang selama bertahun-tahun ini menjadi rebutan di antara tokoh-tokoh Keng Hong Mereka memandang ke kanan-kiri mencari-cari sambil mengelilingi seluruh permukaan tanah datar di puncak Kiam Kok San Akan tetapi mereka tidak menemukan Keng Hong Bayangannya pun tidak ada, jejaknya juga tidak ada Sunyi sepi di puncak Kiam Kok San Semua orang menjadi penasaran sekali Jangan-jangan pada waktu melihat kita mendaki naik, bocah setan itu lalu terjun dari atas membunuh diri kata Kiu Bwe Toanyo dan semua orang juga membenarkan kemungkinan ini dengan hati kecewa Tidak mungkin kata Ang Bin Kwe Ibo, mukanya yang biasanya memang sudah merah itu menjadi agak hitam saking marahnya Bocah itu cerdik sekali, tentu dia bersembunyi Akan tetapi, biarpun dia terbang ke langit, tentu akan dapat kutemukan dia Mereka mencari terus tanpa hasil Kemanakah perginya Keng Hong? Betapa mungkin dia dapat melarikan diri, sedangkan ketika mendaki tadi dia sedang menderita luka parah Memang Keng Hong terluka hebat ketika mendaki tadi, luka di sebelah dalam tubuhnya oleh pukulan-pukulan sakti Kalau Sing Kangnya tidak hebat tentu dia sudah tewas setelah berkali-kali ia terkena pukulan-pukulan sakti seperti Tia Chiang dari Ketua Tia Chiang Pang Pukulan Ang Liong Jau Kang dari para tokoh Kong Tong Pai Bahkan juga totokan ujung bambu kok siansu yang lihai Biarpun hawa sakti di tubuhnya melindunginya Namun tetap saja guncangan-guncangan pukulan sakti yang berkali-kali itu membuat dadanya sesak dan kepalanya pening Ia tadi mendaki dengan setengah merangkak Walaupun gerakannya masih cukup cepat berkat tambahan Sing Kang dari tokoh-tokoh Kong Tong Pai Namun seringkali kakinya menggigil dan tangannya kurang tetap ketika memegang ujung-ujung batu karang untuk mendaki Akhirnya, pada sebuah tanjakan yang sangat sukar, dekat tempat yang digelapi halimun Kakinya tergelincir menyebabkan kepalanya tertumbuk batu karang Tentu dia akan jatuh terjengkang ke bawah kalau tidak ada sebuah lengan yang berkulit halus merangkulnya Kemudian menarik tubuhnya ke tempat yang agak lebar Untung kejadian ini berlangsung setelah Kang Hang mendaki jauh ke atas, terlalu tinggi sehingga tidak tampak dari bawah Cui Im, Kang Hang berkata lemah ketika membuka matu dan melihat wajah cantik itu tersenyum-senyum Gadis berpakaian merah ini agaknya sudah lama menanti di situ dan kini Cui Im berbisik Kang Hang, tenanglah Agaknya engkau terluka di sebelah dalam tubuh Aku membawa obat, nih Telanglah ia memasukkan tiga butir pil merah ke dalam mulut Kang Hang Pemuda ini sudah sering diracuni oleh gadis ini Akan tetapi karena dia kebal terhadap racun, apalagi dalam keadaan payah seperti itu dia tidak peduli apakah yang ditelannya itu racun Dia lalu menelan tiga butir pil kecil itu Wah, obatmu hebat Dalam belasan detik saja Kang Hang merasa dirinya segar kembali Memang pil-pil merah itu bukanlah sebarangan obat, melainkan obat simpanan lemah air sini yang dicuri Cui Im Obat merah ini adalah obat yang bukjijat, dapat menyembuhkan segala macam luka di dalam tubuh Dan karena Kang Hang sendiri memiliki sinkang yang luar biasa kuatnya Maka khasiat obat itu pun berlipat ganda Karena tugasnya hanya menyembuhkan luka akibat guncangan hawap pukulan saja Cui Im, mengapa kau di sini? Aku menunggumu, melihat kau dikejar-kejar, tak dapat membantu, terpaksa lari ke sini Akan tetapi aku tidak dapat naik terus, terlalu sukar memanjat ke atas melalui karang licin dan rata ini Cui Im, sebenarnya engkau tidak boleh ke sini Akan tetapi karena sudah terlanjur, dan untuk kembali tentu engkau akan celaka di tangan mereka Selain itu engkau juga sudah menyelamatkan aku Mari, pegang rat-rat pinggangku dengan kedua tanganmu Cui Im girang sekali, segera memeluk pinggang Kang Hang dari belakang Mulailah Kang Hang mendaki dengan cepat sekali Setelah kini napasnya tidak sesak lagi dan kepalanya pun tidak pening Tentu saja sangat mudah baginya mendaki tempat yang dahulu menjadi tempat tinggalnya ini Iih, ngeri melihat ke bawah Cui Im mengeluh dan mempererat pelukannya, bahkan menciumi punggung yang bajunya basah oleh keringat itu Husah, diamlah dan jangan memandang ke bawah Kang Hang menegur dan mendaki makin cepat Setelah tiba di atas, Cui Im menahan napas saking kagumnya Bukan main indahnya di sini Cui Im, bukan waktunya bersenang-senang Mereka tentu akan mengejar ke sini Maka sebelum kulanjutkan rencanaku Bersumpahlah lebih dahulu bahwa engkau akan bersetia kepada mendiang suhu Bahwa engkau tak akan menyianyikan pusaka suhu yang akan kita lihat Pusaka, apakah akan kita dapatkan? Bersumpahlah Cui Im lalu berlutut dan bersumpah bahwa dia akan tunduk akan segala kata-kata Kang Hang Sesudah itu Kang Hang menarik tangannya dan cepat berlari mengambil pedang siangbok kiam tulen yang dia sembunyikan di balik batu karang yang berlubang Wah, ini adalah siangbok kiam tulen Baunya saja sudah begini wangi Sudah, diamlah dan jangan mengganggu Jangan pula bicara Lihat saja dan ikuti aku Kang Hang membentak karena dia maklum bahwa dia tidak mempunyai banyak waktu Ia membawa pedang itu ke tempat penampungan air di mana air itu mengalir turun menjadi kali kecil Air yang merupakan sumber kecilakan tetapi tidak pernah kering Ia menggunakan pedang itu untuk mengukur Sambil mengukur dia terus mengikuti aliran air yang menuju ke bawah melalui celah-celah batu karang Terus turun ke dinding bagian belakang yang luar biasa curamnya Aku takut turun Cui Im berbisik Boleh jadi Cui Im adalah seorang gadis yang mempunyai kepandayan Akan tetapi melihat dinding karang yang luar biasa curamnya Sampai tidak tampak dasarnya akibat terhalang halimun Benar-benar membuat dia menjigil Panjangkah ikat pinggangmu? Panjang Mengapa? Berikan ujungnya, kau ikatkan pada lenganku dan ujung di situ ikatkan pada lenganmu Dengan demikian andai kata engkau jatuh ke bawah, aku masih bisa menahanmu Cepat Apakah kau tidak taat? Cui Im teringat akan sumpahnya dan dia segera mengangguk Lalu memberikan ujung ikat pinggangnya Sesudah keduanya mengikat lengan dengan ujung ikat pinggang merah itu Genghang melanjutkan pekerjaannya mengukur jalan air dengan menggunakan pedang siang bokiam sambil menghitung 127 Dia masih ingat akan pemecahan siau bin kuncu atas deretan sejak yang terukir pada gagang pedang Sesudah mengukur sampai 127 Yang berarti dia sudah turun dari puncak melalui belakang batu pedang itu sejauh kurang lebih 200 kaki Air itu lenyap masuk ke dalam celah batu dan agaknya mengalir ke sebelah dalam batu pedang Akan tetapi disitu terdapat sebuah padas batu yang agak rata dan lubang ini jelas bukan lubang biasa, melainkan buatan Akan tetapi karena melihat tempat securam itu jantungnya bergetar sehingga timbul rasa takut Sesudah dengan ikat pinggang lengannya terikat dan terjaga oleh lengan Genghang Hal ini mengusir sedikit rasa takutnya dan mendatangkan rasa aman Karena itu dia pun dapat mengikuti Genghang tanpa banyak kesulitan lagi Ternyata tadi Genghang menyuruh dia mengikat tangan memang dengan niat untuk mengusir rasa takut Itulah seperti yang dulu pernah dilakukan oleh suhunya kepadanya Tiba-tiba terdengar bunyi batu pecah dan terbukalah sebuah goa di depan Genghang Di sebelah kiri dari lubang kunci tadi Genghang cepat mencabut siang bokiam, lalu berbisik Suhu hebat sekali suaranya memuji penuh kekaguman Mari ikut masuk Kedua orang itu kemudian merangkak masuk karena goa itu hanya satu meter tingginya Merupakan terowongan yang dingin gelap Akan tetapi Genghang percaya penuh dengan kepandayan suhunya Dan dia terus merangkak masuk Beberapa kali dia dipegang dan didorong dari belakang oleh Cui Im yang masih merasa ngeri Kurang lebih seratus meter jauhnya mereka merangkak Tiba-tiba terowongan itu menjadi terang dan lebar sekali Mereka bangkit berdiri dan tertegun Kiranya ruang itu merupakan sebuah kamar batu yang berdinding licin dan penuh ukiran-ukiran huruf yang indah Nanti dulu, aku lupa menutupkan kembali pintu terowongan Tiba-tiba Genghang teringat bahwa para pengejarnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepada yanan tinggi Sungguh pun tidak mungkin mereka akan dapat mengukur tempat penyimpanan pusaka dari puncak kiam koksan tanpa bantuan pedang siang bok kiam Namun siapa tahu kalau-kalau orang-orang sakti itu mencari di setiap tebingnya dan jika mereka lewat di depan itu pasti mereka akan memasukinya Kalau pintu terowongan yang merupakan dinding batu biasa itu tertutup Tanpa memiliki kuncinya yang berupa pedang siang bok kiam Tak mungkin pula mereka dapat masuk atau menyangka bahwa lubang kecil itu adalah kunci rahasia untuk menuju ke tempat penyimpanan pusaka Tanpa menanti jawaban gadis itu yang masih terpesona memandangi keadaan ruangan tadi Genghang merangkak lagi keluar terowongan sambil membawa siang bok kiam Setelah tiba di mulut terowongan, dia melihat dan meneliti Ternyata bahwa mulut terowongan itu terbuka dengan kera bergesarnya sebuah batu besar ke kiri yang tentu digerakan oleh alat rahasia Kini batu sebesar gajah itu berdiri di dekat pintu terowongan yang mengangah seperti mulut seekor ular raksasa Genghang memeriksa dan akhirnya dia menemukan lubang kunci dari sebelah dalam Tanpa ragu-ragu lagi dia segera menusukan siang bok kiam ke dalam lubang ini yang ternyata seperti lubang di luar Pas menerima masuknya pedang kayu harum Tiga kali Genghang memutar ke kanan dan terdengar suara hirup pikuk ketika batu sebesar gajah itu tiba-tiba bergerak menggelinding dan menutupi mulut terowongan sehingga kelihatan wajar Dari luar tak akan ada manusia yang menyangka bahwa sebagian batu kasar yang tampak beserta sebuah lubang itu adalah batu daun pintu yang amat besar dan dapat bergerak sendiri Puaslah hati Genghang Biarpun keadaan kini amat gelap setelah lubang itu tertutup, namun hatinya lega dan dia merangkak kembali ke dalam Ia tersenyum geli memikirkan Cui Im Betapa akan takutnya gadis itu dia tinggal sendirian di dalam ruangan tadi Akan tetapi ada pula hal yang menggelisahkan hatinya Tidak bersalahkah dia terhadap gurunya bahwa dia membawa Cui Im masuk ke tempat ini? Ah, tentu tidak Dia tidak sengaja membawa Cui Im ke sini Adalah gadis itu yang tadinya mencari dan menantinya di lereng kiam koksan Lagi pula gadis itu telah menyelamatkan nyawanya Andai kata dia tidak sedang dikejar banyak orang sakti Tentu dia akan mengusir Cui Im dan tidak akan memperkenankan gadis itu ikut Akan tetapi, dia tahu betul bahwa apabila dia melakukan hal itu Cui Im tentu akan terbunuh oleh orang-orang sakti yang sedang mengejarnya Apalagi Cui Im dikenal sebagai tokoh golongan susat dan sekarang sudah melanggar larangan Kunlun Pai Dengan mendatangi bahkan mendaki kiam koksan yang dianggap keramat oleh para tosu Kunlun Pai Tiba-tiba dia teringat betapa gadis berpakaian merah itu pun dahulu amat menginginkan pusaka gurunya Ah, kalau sampai Cui Im mempelajari segala ilmu peninggalan gurunya dan menjadi seorang yang memiliki kesaktian hebat Bukankah dunia ini akan bertambah seorang tokoh kaum susat yang berbahaya sekali? Bagaimana dia mengajak seorang gadis yang sedemikian jahat dan kejamnya ke tempat suci ini? Tidak. Dia harus menyuruh pergi Cui Im, setidaknya menanti sampai keadaan aman Biarlah dia akan memberi benda-benda berharga peninggalan suhunya Sebab bukankah wanita paling suka akan benda-benda perhiasan yang serba indah dan mahal Atau kalau gadis itu masih belum puas, boleh dia bagi sebuah kita pelajaran ilmu yang tidak terlalu berbahaya Teringat akan ini, Keng Hang mempercepat gerakannya merangkak dan begitu sampai di ruangan penuh ukiran-ukiran huruf itu, dia meloncat berdiri dan memanggil Cui Im. Hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab Cui Im tidak tampak di dalam ruangan itu Cui Im Keng Hang memanggil sambil memandang ke arah pintu yang terbuka menuju ke ruangan sebelah dalam Tentu gadis itu yang mengagumi keadaan ruangan ini telah masuk ke sana dan sekarang sedang melihat-lihat ruangan lainnya Dan sekarang dia baru teringat betapa menggelikan keadaannya ketika tadi dia mencertawakan Cui Im yang disangkainya takut dia tinggalkan seorang diri Cui Im takut? Ahaha, alangkah bodohnya pendapat ini Cui Im adalah seorang tokoh Keng Ong, seorang tokoh golongan sesat atau hitam yang berjuluk Ang Kiam Tok Sian Li Dewi beracun berpedang merah, yang amat ditakuti orang lebih seorang iblis betina Seorang tokoh seperti itu mana bisa merasa takut berada sendirian dalam ruangan di sebelah dalam batu pedang di puncak Kiam Kok San itu? Bila tadi ketika mendaki Cui Im takut-takut adalah karena rasa ngeri seorang wanita yang tidak biasa mendaki tempat-tempat curam seperti itu Cui Im Keng Hang melangkah maju melalui pintu yang terbuka Ternyata di balik pintu ini ada ruangan lain yang amat luas dan dindingnya amat indah karena batu karang di sebelah dalam batu pedang ini kiranya berupa batu yang berkilauan Ruangan luas ini mempunyai lubang-lubang pada sebelah atas dan begitu dia memasuki ruangan ini, selain udaranya segar, juga terdengar suara angin memasuki lubang-lubang itu yang menimbulkan suara seperti suling ditiup Amat aneh namun halus dan merdu Di sebelah atas tampak ukiran-ukiran huruf besar yang amat indah, berbunyi Menderikan kunlunpai untuk menegakkan keadilan di dunia Keng Hang tertarik sekali sehingga sejenak dia melupakan Cui Im Apakah artinya ukiran-ukiran huruf itu? Tak mungkin suhunya yang membuat ukiran itu Menderikan kunlunpai? Ahaha, pengukirnya tentu orang yang dulu mendirikan kunlunpai Suco dari kunlunpai? Benar Bukankah tempat ini merupakan tempat yang keramat dari partai kunlun? Pernah ketika dia masih menjadi kacung di kunlunpai Seorang tosu tua mendongeng kepadanya tentang pendiri partai kunlunpai yang mereka sebut Suco Yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa Dan kabarnya setelah menyerahkan kunlunpai kepada murid-muridnya Suco ini lalu naik ke batu pedang dan bertapa di sana sampai lenyap kemudian oleh semua anak murid kunlunpai dianggap telah naik ke alam baka bersama raganya Itulah sebabnya mengapa Kiam Kok San lalu dianggap sebagai tempat keramat Sebagai kuburan Suco mereka yang terhitung kakek buyut guru dari Tian Sen Chin Jin Tentu disinilah tempat Suco itu bertapa dan mungkin sekali tempat ini adalah ciptaan atau buatan Suco itu Yang kemudian juga digunakan oleh Shin Ji Ukyamong sebagai tempat bertapa dan tempat menyimpan pusakanya Siapa pula nama Suco itu? Kalau tidak salah dia mendengar dari tosu tua itu bahwa nama Suco ini adalah Taikek Chowosu Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe